ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel tutorial milenial kali ini saya mau ngasih tau cara ngirim file besar ke komputer menggunakan share it jadi ini aplikasi yang memungkinkan kita ngirim file ke hp ataupun ke komputer nah di tutorial ini saya mau ngasih tau gimana cara ngirim ke komputer pertama syaratnya adalah teman-teman harus connect ke wifi ke wifi yang sama dengan komputer atau laptop teman-teman itu nggak perlu khawatir kalau HP teman-teman itu bisa menggunakan namanya kalau nggak ada wifi kayak di home gitu bisa menggunakan ini hotspot seluler namanya itu yang eh sebentar nah ini yang kanan ini nah ini hotspot seluler ini bisa digunakan untuk membuat jaringan wifi dari HP anda sehingga laptop atau komputer anda bisa masuk ke ke situ nah kalau sudah dalam satu area yang sama satu wifi yang sama baru bisa menggunakan transfer file menggunakan share it itu dari HP ke komputer dan juga dari komputer ke HP sekarang saya tunjukin kemudian caranya tinggal klik aja sih share itnya ini nah ini share ini banyak iklannya jadi hati-hati aja nah lalu klik yang ini kotak kanan atas ini nah disini ada sambungkan ke PC nah ini sudah diminta scan QR code nah di PC kita kita harus masuk ke kita tunggu dulu sebentar kita tunggu dulu sebentar kita tunggu dulu sebentar ini sudah masuk ke PC ini sudah masuk ke PC share it.com lalu disini ada nah disitu ada barcode dan tadi langsung ke scan otomatis kita tunggu ini menghubungkan ya ini berhasil konek PC saya sama handphone saya dan tinggal enak banget tinggal kalau kirim-kirim tinggal klik kirim file dan ini cepat ya karena dia bukan bukan ke koneksi internet jadi tapi ke koneksi wifi nya rias lokal area network jadi ngirim mbak ngirim file itu bisa cepet banget baik contoh saya mau ngirim aplikasi yang gede nih misalkan Hai nih saya mau ngirim aplikasi Chrome ini artinya bukan aplikasi Chrome Anda yang disini akan hilang ya cuman ini apk-nya akan saya kirim ke komputer saya lalu saya pilih berikutnya Hai Nah tuh bisa dilihat ini cepat banget ngirimnya lebih cepat daripada pakai internet dan tidak terlalu jauh dengan ngirim pakai kabel atau pakai Bluetooth bisa dilihat kita tunggu Hai ini terlalu banyak iklannya ya wajar lah namanya juga aplikasi bagus dan gratisan nah ini sudah berhasil terkirim kita lihat di PC saya tadi laptop saya ini nah di laptop saya ini bentuknya seperti ini dan ada tulisan bahwa si Chrome tadi sudah berhasil dikirim dan langsung otomatis terdownload disini jadi ngirimnya dengan download tetapi dalam lokal area network jadi cepat sekali dan juga dari komputer bisa langsung ngirim ke handphone tinggal klik send disini Oke itu aja ini aplikasi keren banget bisa memudahkan anda yang sering transfer file yang terlihat itu yang sering colok pakai kabel colok sana colok sini itu ribet juga dengan ini sangat memudahkan sekali oke sekian tutorial ini jika teman-teman suka tolong subscribe channel ini jika ada pertanyaan jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati